Intro Halo teman-teman, ya masih bersama saya Roma Ulu Edukasi dalam program belajar itu menyenangkan Saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah like, yang sudah komen, terima kasih Dan yang belum jangan lupa untuk klik lonceng dan subscribe supaya video saya selanjutnya teman-teman tidak ketinggalan Terima kasih langsung saja Suku Bata begitu kaya akan budaya dan tradisi Enam batu bersejarah dan dipercayai masyarakat suku Bata Toba memiliki kekuatan magis Apa saja? Yang pertama, Batu Marhosa Ya teman, Batu Marhosa terletak di desa Parmonangan Huta Sorsortolong, kejamatan Simanindo di Pulau Samosir Batu Marhosa dalam bahasa Indonesia berarti batu bernafas Batu Marhosa memiliki fenomena mengeluarkan hembusan angin dari sisi tebing batu tersebut Celah yang terdapat pada batu tidak berdiameter luas teman-teman Namun celah tersebut diakini warga setempat tembus sampai ke dasar Danau Toba Objek wisata ini banyak dikunjungi wisatawan lokal maupun manca negara Ya karena keunikannya dan batu Marhosa ini dikelilingi hutan yang hijau Yang kedua, Batu Gantung Batu Gantung merupakan sebuah pahatan alam berupa bebatuan yang terletak di parapat Sumatera Utara Jika Anda melancong ke Danau Toba, pasti Anda tidak ingin melewatkan objek wisata ini teman Hampir seluruh wisatawan lokal dan manca negara yang hendak ke Danau Toba dan Pulau Samosir Mampir ke objek wisata batu gantung ini Disebut batu gantung karena letak batunya yang tampak menggantung ke bawah di atas sebuah tebing di pinggiran Danau Toba Menurut warga setempat dan legenda yang beredar luas Batu ini merupakan perwujudan seorang gadis yang dipaksa dijodohkan dengan pria yang tidak dicintainya Karena sedia dan putus asa, gadis ini memutuskan melompat ke Danau Toba dari atas tebing bebatuan Ya, selain batu menyerupai manusia, terdapat pula batu menyerupai anjing di dekat batu yang memanjang tersebut Itu diakini anjing milik gadis tersebut yang setia menemaninya Nah teman, untuk bisa sampai ke titik lokasi batu ini Kita harus menyeberangi Danau Toba dengan menggunakan kapal dari parapat sekitar 30 menit Yang ketiga, Batu Hobon Ya, batu hobon terletak di kaki gunung Pusuk Buhit, Sianjur Mula-Mula, Kabupaten Samosir Batu ini berdiameter sekitar 1 meter dan memiliki rongga Hobon dalam bahasa Indonesia berarti peti teman Ya, batu ini dipercaya warga setempat dan masyarakat Batak sebagai tempat penyimpanan harta kekayaan peninggalan Raja Batak Diakini juga di dalam batu ini terdapat benda-benda pusaka Kitab yang berisi ajaran dan nilai-nilai leluhur dan juga alat musik Batak Konon teman, batu ini tidak dapat dibongkar oleh manusia Dan orang-orang yang mencoba membongkar paksa dan membuka batu ini akan terkena musibah Yang keempat, Batu Guru Ya, objek wisata batu guru yang terletak di tepi pantai Danau Toba Tepatnya di pantai desa Pangaloan, Kecamatan Nainggolan, Samosir Atau sekitar 2 km ke arah timur Kecamatan Nainggolan Objek wisata ini tidak asing lagi teman bagi sebagian besar warga Samosir Karena letaknya yang cukup strategis berada di tepi danau juga mudah dijangkau melalui perjalanan darat Yang hanya sekitar 50 meter dari jalan provinsi Lintas Samosir Batu Guru memiliki sejarah yang cukup panjang perjalanannya Yang mengisahkan kejayaan orang Batak Toba Yang berdomisili di seputaran Kecamatan Nainggolan Ada pun kisah legenda batu guru yang menurut penuturan warga setempat adalah Batu yang terjadi akibat suatu pertarungan antara raja-raja Sehingga dari hasil pertarungan terjadilah 2 buah batu besar yang bertikai Dimana salah satu batu berada di darat atas perkampungan Dan satu lagi berada di daerah tepi pantai danau Toba Dengan ukuran yang cukup besar Ya batu guru berada di tepi pantai danau Toba memiliki ukuran berdiameter lebih kurang 50 meter Dengan ketinggian dari permukaan air lebih kurang 5 meter Dan kedalaman sekitar 3 meter Batu ini letaknya tidak mengena secara langsung ke dasar danau Toba teman Melainkan ditopang oleh 3 buah batu berukuran sedang Sehingga dengan kekokohan ketiga buah batu yang menopang batu guru tersebut Dipastikan kita dapat menyelam menyeberangi batu dari sisi ke sisi lain batu tersebut Dan sesuai dengan beberapa filsafat orang Batak Keberadaan serta susunan batu guru yang ditopang oleh 3 buah batu berukuran sedang Diakini bahwa batu guru menjadi lambang nyata filsafat orang Batak Yang menyebutkan Dalihan Natolu Yaitu Somba Marhullahullah Elek Marboru dan Manat Mardongan Tubuh Yang kelima Batu Persidangan Ya batu persidangan berada di Huta Sialagan Desa Ambarita kecamatan Simanindo di Kabupaten Samosir Batu kursi atau persidangan dan eksekusi Merupakan sebuah satu bukti peninggalan sejarah terdapatnya hukum Batak di Huta Sialagan Batu kursi di Huta Sialagan ditempatkan pada dua lokasi Sesuai dengan aturan dan fungsi yang berbeda Ya teman batu pertama itu batu berbentuk kursi yang melingkari sebuah meja batu juga Batu berbentuk kursi ini konon digunakan sebagai tempat rapat dan kursi untuk raja Para tokoh adat dan permaisuri Ya batu yang kedua itu batu yang digunakan sebagai tempat mengesekusi orang-orang yang melanggar hukum adat atau para penjahat dengan hukuman mati Batu ini berbentuk memanjang dan para terdakwa akan dibaringkan diatasnya Lalu dipenggal kepala pelaku oleh datu atau orang yang memiliki ilmu tinggi Yang keenam batu cawan Batu cawan merupakan permandian yang berbentuk mirip cawan atau mangkuk Terletak di lereng gunung pusu buhit Gunung ini sangat disakralkan oleh orang suku Batak teman Berjarak sekitar 3 km dari pintu masuk desa Limbong Nah di sekitaran batu cawan ini terdapat pulau sejenis altar untuk meletakkan kurban dari pejara dan pengunjung Dapat berupa sirih, jeruk purut, telur ayam kampung, rokok, dan buah-buahan Sehingga tempat ini dikeramatkan oleh warga lokal teman Batu cawan ini dulu merupakan kolam permandian raja Berdiameter sekitar 3 meter dengan kedalaman 1,5 meter Pengunjung diperbolehkan meminum air dari batu cawan ini teman Dengan cara menundukkan kepala lalu menyentuh permukaan air dengan murud langsung Tanpa alat bantu berupa cangkir Lalu mencuci muka dan bisa membawa pulang airnya Sedangkan untuk mandi hanya diperbolehkan di aliran air di bawah batu cawan ini teman Nah teman itu tadi adalah 6 batu bersejarah Dan dipercaya masyarakat suku Batak Toba memiliki kekuatan magis Apakah teman juga percaya? Silahkan tinggalkan di kolom komentar Menjadi bijak, menjadi cermat itu penting Terima kasih teman Terima kasih telah menonton!